halo halo sekarang kita di video bagian dua buat kosentrat ini kita lanjut di bagian dua video buat kosentrat pakan domba kambing dan lembu sapi nah setelah setelah lapisan paling atas sudah tertutupi semua dengan bungkil lalu kita ulang kembali dengan ampas sagu jadi yang kering lawannya yang basah yang basah lawannya yang kering kan bungkil ini dia sifatnya kering seperti dedak jadi ampas sagunya kita lapiskan di lapisan setelah yang kering jadi sabunya ini untuk bertambahnya volume ya biar lebih banyak dia selamat menikmati kalau untuk proses pembuatannya tersebut tidak perlu memakan waktu banyak emang dah cepat saja dia cuman untuk mempersiapkan bahan-bahannya ini dia memerlukan waktu seperti dari ngarit dulu ngumpulkan rumput dan setelah rumput terkumpul digiling dengan mesin ini dan setelah itu cari kedebok pisangnya lalu dicacah terus kumpulkan barang-barangnya kayak sagu-sagu ini di sini di sini kan di terminal yang mau dibuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1 ini terus diulang-ulang bangan dia diulang-ulang diulang-ulang sampai semua bahan-bahannya ini habis siram dedak siram rumput siram ampas, saguh siram bungkil siram obat-obatan terus sampai habis diulang-ulang itu kita timpa lagi dengan dedak biar dia kering terus diulang-ulang dan nanti setelah siap itu kan menjadi sebuah tumpukan setelah semua bahan-bahannya ini habis semua kan dia menjadi sebuah tumpukan yang berlapis-lapis dan bukan hanya siap sampai disitu itu nanti kita kita aduk kita jadikan satu kalau kami jadikan satunya pakai ini dengan cara dicangkol-cangkol kan dia teraur jadi satu setelah nanti jadi satu nah disitulah kita masuk-masukan ke dalam drum ini yang sudah kita siap-siapkan jadi drum ini itu nanti bakalan diisi penuh padet lalu dipijak-pijak setelah padet atasnya itu kita masukkan kita bungkus plastik terus goni baru kita ke atasnya supaya tidak ada udara yang masuk ataupun keluar nah ini seperti ini contohnya jadi nanti drum ini kita isi penuh sama sentrat yang sudah siap kita adukkan kita buat penuh sepenuh-penuhnya kita padeti kita pijak-pijak bila perlu orang yang naik untuk beban yang berat di atas kita pijak-pijak setelah penuh padet kita masukkan plastik di atasnya nah kita plastiki seperti ini kalau sudah diplastiki baru kasih lapisan lagi biar lebih kuat mengikat kita kasih goni kurang lebih seperti itu nanti atasnya ini kita ikat dengan karet ban karet bannya sudah kita siapkan seperti ini dia sudah jadilah itu berarti kalau kayak gitu jadi sudah bisa digunakan kalau sore ini buat sudah bisa digunakan besok pagi nah jadi sudah bisa membayangkan ya Bungda bagaimana keselanjutannya adik sini mau kemana adik kotor berdebu mau kemana adik jalan-jalan jalan-jalan nanti mana yang ngembang kayak orang camping banyak abu banyak abu banyak abu situlah enak kali duduknya ya ini nyawa lepas kenapa sakit iya nak sapa dulu nak sapa dulu kawan-kawannya assalamualaikum assalamualaikum kawan-kawan ya Bungda jadi setelah kita lapisi dedak terakhir tadi ini kita masukkan rumput lagi dan setelah rumput kita masukkan obat-obatannya terus kita siram lagi ini molassesnya dan setelah disiram molassesnya itu kita timpa lagi dengan bungkil dan setelah kita timpa dengan bungkil rata lagi lalu kita masukkan sagunya lagi ampas sagunya dan setelah ampas sagunya masuk kita masukkan lagi dedaknya jadi sebenarnya proses pembuatannya begitu-begitu saja ada empat lapisan kita lapisan pertama dedak kedua itu sagu ketiga apa bungkil terus rumput terus balik lagi sagu bungkil rumput balik-balik saja sampai siap sampai menjadi tumpukan yang besar nantinya dan ketika sudah menjadi tumpukan nanti itu diaduk diaduk seperti ini seperti teman ini lagi mengaduk diaduk sampai rata dan setelah rata baru nanti kita masukkan ke dalam tong yang seperti saya contohkan tadi dan setelah dimasukkan ke dalam tong ya sudah siap itu sudah bisa diberi nanti sampai makanya untuk proses pemanasan itu maksimal atasnya itu ditutup pakai plastik atasnya baru pakai gondinya seperti saya contohkan tadi dan setelah itu sudah bisa digunakan kalau kita buatnya sore besok pagi sudah bisa dibuat jadi saya jelaskan gitu saja ya bang dah karena berhubung ini prosesnya bakalan panjang ini buat ini dan kalau menurut saya ini tidak siap sampai memasukkan ke dalam dalam tong ini karena ini kan hari jumat nanti kita akan jumatan jadi bagi teman-teman yang muslim pastinya akan jumatan juga jadi tidak akan siap hari ini mungkin siap hari ini tapi sore mungkin karena untuk proses masukkan ke dalam tong ini lumayan ya lumayan memakan waktu karena harus dipadeti dulu ya oke bang dah jadi sudah paham sampai situ kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan di kolom komentar salam dari saya di kisaran asahan kabupatennya desanya desa Mekarsari kecamatannya buntupane oke bang dah gitu saja videonya saya akhiri wabilahi topi walidewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada yang tidak paham boleh ditulis di kolom komentar oke bang dah selamat menikmati